iya ya monggo Bapak Ibu diperserangkan untuk duduk kembali dulu ya duduk dulu Pak lima santri sudah hadir dan juga Pak lima santri sudah hadir kemudian juga wakil santri Jawa Tengah juga sudah hadir Alhamdulillah dan seperti apa yang saya janjikan tadi kalau nanti Pak lima santri sudah hadir saya akan atraksi lagi mengerikan saya mengerikan ini saya mengerikan ini kita tunggu aja ya kira-kira men kayak apa ini ya kira-kira men di atas darah ini ketutupan wartawan nih ya rada mundur nah wartawannya rada mundur biar panglima santri dan biar melihat biar melihat panglima santri dan juga wakil santri Jawa Tengah biar melihat atraksi saya Gus Bam Iwak Lohan dari Komedi Akademi Indosiar iya Alhamdulillah oke ibu-ibu dan juga bapak-bapak ketutupan ya Bapak wartawan iya Alhamdulillah terima kasih dan disini saya menanti kehadiran cahimin dan atraksi saya ini akan segera saya mulai air berwarna putih dan ini tas terbuat dari kertas air saya masukkan dimasukin airnya nah tinggal separuh kalau tas terbuat dari kertas dimasukin air biasanya so sebet semisal abim apa yang terjadi set akhirnya hilang tepuk tangan dulu dong pertanyaan kenapa airnya hilang kok iso karena didalam tak kasih pempress eh 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 kenapa gua ngisi eh kenapa gua bayar padiru tapi ada apa-apa kek segini penting kenapa gua bayar SDP kayaknya ini setengguh nyicil padiru periksa nih kita imin nanti kita mau lancang ini iya hadirin selanjutnya kemudian kami hormati Bapak Kaji Haji Muhammad Yusuf Khoderi dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Aladhi Arsala Rasulahu Rahmatan lil'alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma baad panas moden bu sami kepanasan diknek lenggah sakit buat jani lenggah lebih benak ulama anal kirom wahaba ibanal afadhil ingkang kita muliaakan poro alim poro kiai sepuh lan pinisepuh linangkong panjenanipun simbah kihaji ubaidillah sodakoh minangkani roh isyuryah PWNU Jawa Tengah dalas doyo poro kiai kiai ingkang rawo ingkang kaulo muliaakan yang kita hormati kita banggakan pemimpin kita Panglima Santri Nusantara Bapak C.H.Muhaymin Iskandar hadir bersama Bapak Menteri Tenaga Kerja RI ingkang kita hormati Bapak-Bapak pengurus jamiah nakdutil ulama Suriah Kabupaten Temanggung rawo panjenanipun Bapak C.H.J. Yaakob Mubarak rawo ugi panjenanipun K.H.Badawi Bashir rawo panjenanipun K.H.Khaidar Muhayminan Gunardo rawo panjenanipun Bapak C.H.Nokman Demiati Dalah poro sesepuh pengurus PCNU se Jawa Tengah Ingkang rawo surriyatan autanfiziyatan sedoyo ingkang kita muliaakan Rawo ugi tokoh muslimat kita Ibu Hajah Ida Fauziah Masih kemutan Ibu Hidang Ibu Panjenanipun Simbah Nyai Muhayminan Gunardo Dalah poro ibu nyai sedoy ingkang kaulah muliaakan Hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Kabupaten Temanggung Bapak hadik beserta unsur musbida seluruhnya yang kami hormati Lume Beripun Dumateng Sedoyo Keluarga Besar Nakhdutul Ulama Ibu-ibu muslimat NU Konco-konco santri Putra maupun putri seluruhnya yang Semoga oleh Allah kita senantiasi diberikan hidayah dan petunjuknya Allahumma Amin 22 Oktober adalah tanggal yang keramat bagi kita kaum pesantren Karena apa? Karena di hari itu Hadratu Syekh Simbah Kiai Haji Hasim As'ari Mengeluarkan yang namanya resolusi jihad Mengeluarkan perintah untuk bela tanah air Bela negara Hukbul Waton Minali Bahasim Dawo Kabeh Budalno Surabaya Akhirnya seluruh santri Kiai Regedek Kabeh Mangkat Nang Surabaya Dan terjadilah peristiwa yang heroik 10 November yang kita kenal sebagai hari pahlawan nasi Tidak akan ada 10 November kalau tidak ada resolusi jihad Betul? Betul Tidak akan ada 10 November kalau Kiai-Kiai dan Santri tidak bersama-sama memperjuangkan Indonesia Alhamdulillah Perjuangan Kiai yang tanpa pamrik Perjuangan santri yang lillah kita ala membela Indonesia Akhirnya diapresiasi Diberikan penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia Diberikan penghargaan dari Bapak Presiden Jokowi Ini ditetapkan menjadi hari santri nasi Ini menjadi satu momentum Ini menjadi satu daya penyemangat untuk santri-santri hari ini Untuk bersama-sama kita meneguhkan rasa cinta tanah air kita Meneguhkan rasa cinta kepada NKRI NKRI Hargama Bapak Ibu Setoyengkang kita mulia akan Dalam berdiri disini mewakili seluruh santri Yang pertama tentu mengharap doa dari para Kiai sesepuh panutan kita Karena yang namanya santri itu ciri-cirinya yang pertama adalah Taat kepada para Kiai Taat kepada para alim ulama Maka kita selalu memohon doa restu Memohon dukungan Sobatos santri-santri yang masih belajar ini Semoga semuanya sukses mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah Allahumma Amin Santri-santri sing durung payu Nyuon dongane para Kiai mugi-mugi yang galpi nanggeh jodohne Allahumma Amin Santri-santri sing doa usaha Kita minta berkah doa para Kiai Agar usahane diparingi lancar Diparingi rizki yang halal dan barokah Allahumma Amin Bapak ibu sekalian yang kami hormati Saya juga pesan kepada teman-teman santri Monggo Kita rapatkan barisan Untuk menjunjung tinggi panci-panci nakhdotul ulama Mana bendiranya NO Untuk menjunjung tinggi panci-panci merah putih Yang belakangan ini mulai ada yang mengganggu Belakangan ini mulai ada yang mengusik-usik Meskipun mereka berkedokan dengan kalimat Tauhid Meskipun mereka berkedokan dengan Islam Tetapi tujuan mereka adalah untuk merusak NKRI Santri-santri siap membela NKRI Siap Santri-santri siap mempertahankan Pancasila Siap Santri-santri siap membela para Kiai Siap 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 membela Bansar Siap 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 membela Bansar Siap 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 membela NO Siap Ini tujuan kita Karena hari ini kita sedang mendapatkan ujian yang berat Untuk itu mari kita rapatkan barisan para santri di Jawa Tengah Untuk selalu beriringan dengan para Kiai Ini yang terpenting yang kedua mari kita jaga Jangan sampai kita terpancing kita emosi kita tetap ciptakan suasana yang sejuk kita ciptakan suasana yang kondusif dan damai Siap 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 menciptakan keamanan Siap Siap menciptakan kedamaian Siap Inilah yang kita harapkan bersama-sama Untuk itu nanti kita akan mendapatkan TAU SIAH TAU JIHAD Dari para sesepuh Dari beliau ROIS Suryah Kita juga akan mendapatkan TAU JIHAD Dari Panglima Santri Jadi untuk itu saya tidak akan memperpanjang lebarkan kata TAU JIHAD TAU JIHAD TAU JIHAD atau GRIN TAKE TAU JIHAD TAU JIHAD Pak tentara yang sudah menyukseskan Juga terima kasih kepada teman-teman Banser Hidup Banser Hidup Banser Hidup Banser Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih